Ustadz, tidur saat khutbah Jum'at, apakah membatalkan guru, sehingga bakar gurunya hangat? Sering ini, saya menemui, bahkan saya sendirian, itu ketika sholat Jum'at, ketika khutbah terutama, itu banyak sekali orang-orang, ya kebanyakanlah orang-orang itu tidur ketika khutbah, dengan posisi duduk. Ada ketentuan sendiri, tidur itu tidak membatalkan wudhu, ini berhubungan dengan sholat Jum'at, sholatnya harus suci. Kita kembali ke wudhu. Bisa batal tidur ketika posisi duduk, itu ketika pantatnya ya, atau pantatnya itu tidak menempel alas atau melempel lantai, kalau kita lantai, kalau keramir ya lantai. Jadi seumpama sampai tidur sambil, apa itu bahasanya, kayak begini loh, menyangga kepala ke lantai lah. Itu kan terbuka kan, pantatnya kan terbuka, itu memungkikan untuk angin keluar. Itu ya lebih ke situ loh, lebih, apa, keluar, angin keluar itu lebih leluasa. Berpotensi keluar itu lebih besar. Tapi kalau kesampaian duduk, seperti duduk biasa, bersilah, itu kan bumpet atau tutup rapat. Itu enggak ada kemungkinan angin itu keluar. Dalam arti, kentut yang tidak disengaja atau yang tidak dirasakan. Karena tidur kan enggak merasakan ya. Jadi kita kalau tidur sambil, apa namanya, menempelkan kepala ke lantai, itu kan pastikan pada umumnya, keumumannya kan bisa kentut. Mesti enggak dirasa. Nah, tapi kalau tidur dengan menempelkan pantat ke pantai, itu kan mau sampai ngedun kayak apa, kok enggak bisa membuka. Ya, enggak. Itu kan enggak akan keluar. Ya enggak? Ya, enggak. Nah, seperti itu. Itu lebih menjaga dari keluarnya angin atau kentut. Jadi enggak apa-apa. Tidur ketika mau sholat jumat atau ketika mau sholat, ketika khutbah itu boleh. Dengan syarat, tidurnya harus menetapkan atau menempelkan pantat ke lantai. Agar tidak keluar atau agar angin tidak keluar. Menyebabkan kentut tidak disengaja dan bisa membatakan.